Halo, ini adalah video aku yang ke-28 Apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan lancar semua urusannya ya Pada video kali ini aku akan berbagi informasi mengenai makanan junk food yang jadi andalan hampir semua orang Ya, makanan ini adalah nugget Nugget umumnya berbahan dasar ayam yang dicampur dengan tepung dan disajikan dalam bentuk korengan Nugget pertama kali dibuat oleh Robert Baker pada tahun 1963 Beliau ini adalah seorang profesor ilmu pangan dan ilmu unggas di Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat Pada awalnya, makanan ini bukan bernama nugget ayam seperti yang kita ketahui saat ini Namun, Baker menyebutnya sebagai chicken steak Nah, seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1983 McDonald mulai memasarkannya sehingga kita bisa mengenal dan menikmati sampai saat ini Tapi untuk teman-teman yang sedang menjalani pola hidup sehat Sebaiknya kurangi makan junk food seperti ini ya Sesekali bolehlah diadibendakan untuk edisi cheating atau untuk reward saat kita telah mencapai target tertentu Berbicara soal nutrisinya, tentu ada kandungan protein dalam nugget ayam Selain itu, kita harus berhati-hati karena kandungan karbohidrat dan lemak juga banyak Ditambah lagi jika makanan kemasan tentu juga banyak mengandung natrium untuk memakai Jadi perlu dipilah lagi makanan yang akan dimakan ya Di sini aku punya 5 nugget ayam Dan kita akan coba hitung berapa beratnya Setelah ditimbang, nugget ini memiliki berat 56 gram Lanjut kita akan langsung cek menggunakan aplikasi Di sini kita bisa menulis nugget ayam Dan akan muncul banyak sekali pilihan merek Seperti Belfood, SoCood dan lain sebagainya Namun nugget ini tanpa merek, jadi kita pilih aja yang nugget ayam Kita isi beratnya Dan dapat diketahui kalorinya sebanyak 166 kalori Wah cukup banyak ya teman-teman Kalau kita nyemil nugget ini 5 atau 10 Bisa jadi numpuk nih kalorinya Oke sekian informasi yang bisa aku bagi di kesempatan kali ini Semoga dapat mengedukasi, memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang sedang menjalankan pola hidup sehat Terutama untuk aku juga Semangat untuk aku dan teman-teman semuanya Karena memulai itu mudah dan yang sulit adalah konsisten See you ya Selamat menikmati Selamat menikmati